Intro Jadi ceritanya dulu yang suka duluan tuh siapa dulu? Aku Beneran? Iya Ketemu pertamanya dimana? Di mall Ketemunya di mall Papasan? Engga jadi ada temen aku di mall itu dan itu juga temennya Siti Aku nelfon temen aku dimana lu? Gue disini di cafe A Siapa? Siti Siti siapa sih? Siti Badria Ngapain lagi meeting Yaudah gue kesitu deh Pas aku kesana Kita dikenalin kan sama temen ini Kenalin ini Siti ini Chris Oh yaudah gitu Langsung sok Kita pun duduk jauh-jauhan Jauh lumayan jauh lah Jaraknya agak jauh Karena aku sama temen-temen aku juga kan Terus aku liat dari ekor mata tuh Ada yang liatin Pas aku nengok Si Siti nengok juga lagi gini Sibat nih Sibat yang suka duluan ya Sibat nih Sibat yang suka duluan ya Sibat nih Risi ini tipe kamu banget Iya Memang Jadi lu udah langsung curi-curi pandangnya Iya say Sebenernya terus kan Ya aku ya kaget lah kan Kepanggol Ngapain ini orang siapa Apain sih gitu Oh pertama lu Risi Risi lah Punya Risi Pakar gak dulu Lagi dekat Lagi dekat Lagi dekat Sibat punya pacar kok gitu Sama mantan udah datangnya Sama mantan tapi datangnya disitu Tapi udah gak punya pacar Oke Terus lu saat itu emang langsung suka pada pandangan pertama Iya Apa yang bikin Jadi tuh aku kan udah 2 tahun jombloa Terus pas ketemu dia tuh dia tipu aku banget Dia yang muda Dia muda banget Ih sukanya daun muda Iya say Aku suka berondong say Iya Mudah lu Kato Kato Bad boy banget nih Oh Kayak Usmart gitu Gak pinter banget nih orang Makanya aku curi-curi pandang kayak gini Tadi yang ngeliatin aku Giniin lagi Iya Tapi aku tuh ngomong sama temen aku kayak Ini orang ngapain sih latihan gue mula Jadi lu ngasih signa-sigma kalo gue suka gitu Iya Lu nyari sih Gak suka Udah pertemuan itu pisah Pisah Belom Abis itu malam minggu kan Aku tuh nanya sama temen aku yang ini nih Lu mau kemana abis ini Gua ke KVA Oh Eh engga gua mau pulang Lu sama Siti aja tuh Siti aja tuh Dia mau lanjut Emang lu mau kemana gitu Mau ke KVA Oh Abis itu aku telfon temen aku tuh Lu dimana nanti mau kemana malam ini Mau ke KVA juga Oh lu mau ke KVA ya Yaudah nanti kita ketemu disana aja Terus dia langsung Hah Iya Iya Jadi kayaknya dia mau berangkat bareng sama aku gitu loh Yaudah kita ke cafe itu yuk bareng-bareng gitu Terus lu langsung gelagapan Oh my god ini lu kesempatan aku Haaah Abis itu yang minta nomer telepon dulu siapa Iya Yang minta nomer telepon Iya Dia yang minta nomer telepon Iya tapi dia hapennya gini-gini mulu Nggak tau Nggak say Pas dia lagi ini Kayak aku deket-deketin gitu loh Kayak ngajakin ngobrol Eh tiba-tiba dia minta nomer telepon Itulah cara jitu Untuk mendapatkan nomer telepon laki-laki yang kita sukai Hmm Tempel sampe pepe Besoknya besoknya hubungin duluan siapa yang hubungin duluan Weh Dibalasnya berapa hari kemudian Aduh Ternyata bangga sama malu deh Terus kamu yang teks dia Teks dia Lepat udah dibalas ya Teks apa teks apa Morning kayak gila Hahahaha Dibalasnya lo booo Berhari-hari Oh berhari-hari Beneran So ganteng juga lu Iya kan Nggak suka Nggak suka Nggak suka Nggak suka Bukan tipe Wow Tipe nya dia tuh ya Tinggi Rebutnya panjang Putih Pinter Minimal pinter Kan saya nggak pinter Pinter loh itu sih Tapi dia puna-puna pinter Iya bener Ah soyang lah Wah lu Gimana gimana Jadi kan gua suka cewek pinter Jadi gua tuh suka Apa namanya Kayak ngetes gitu nih Gua ngomong pake bahasa inggris Dia jawab juga pake bahasa inggris Oh Padahal google translate kan lu Ah iya betul Gw kira Oh pinter juga nih Bisa nyambung Ternyata bas Udah liat Ini Udah deket Pake google translate Jujur Bener google translate juga Iya iya Kamu jangan ngomong bahasa inggris Sama aku pelan-pelan aja Aku pake google translate Nah terus akhirnya guys Yang membuat lulu lu Akhirnya wah ini cewek Oke juga nih Ehm Siri tuh sabar banget sih Aku tuh orangnya Kemudian Terus Dulu tuh Kasar lah sama cewek Kayak Seenak jidat gitu Iya 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 Siri tuh sabar banget Sabar banget ngadepinnya Terus kayak ngikutin Mood aku lagi dimana Dia ikutin Lebih Misalnya aku diatas dia kebawah Lu pacaran berapa lama? Berapa kali? Paling lama berapa lama? Paling lama Setahun kayaknya Eh enggak enggak Tujuh bulan Tujuh bulan bosen Tiga bulan Tiga bulan bosen Nah lu amasibat berapa lama Terus memutusan untuk nikah saat itu? Itu dia Aku udah tujuh bulan sama Siti Terus aku bilang kayak Aku kok sama kamu udah tiga bulan ga bosen ya Ini udah tujuh bulan loh Nikah aja pak Gitu Oh langsung gitu Gitu aja Terus langsung Mau Ayo 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 Ini Kebalik Bukan cowok yang ngejar cewek Tapi ceweknya yang akhirnya mendapat Tapi berasal yang saling cinta Iya Luar biasa sampe sekarang Nanti dari kesabaran nih Oh Dan diawapun Opo-opo sekarang Dan diawapun aku deket sama Siti Aku juga deket sama cewek-cewek lain Dan lu tau? Enggak tau Taunya pas udah Udah apa ya Udah Udah Ketauan Udah Udah deket Udah deket Udah deket Saingan lu siapa aja? Oh cakep-cakep Orang bandung Orang mana lagi syai Oh Cakep lah pokoknya kan Tapi lu yang bikin lu ga minder apa? Gue cantik Iya Apa ya? Karena banyak-banyak Shais Shais Bukan Shais 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 Banyak pikiran yang aku misalnya sama Siti nih Banyak pikiran-pikiran kayak misalnya nanti Jadi lebih Perwarna Berwarna Bukan Jadi lebih Siti pertama lebih tua dari aku Aku ga suka Aku tuh selalu pacaran Beda 7 tahun Beda 5 tahun Beda 8 tahun Terus yang kedua Siti kan waktu itu lagi naik-naiknya tuh Aku tuh ga mau misalnya jadi public gitu Maksudnya jadi Jadi rame Dia menggapakan sos Terus jadi rame Aku tuh orangnya kayak Lebih ke private Abang keluarga aku tuh bener-bener private Tiba-tiba Siti yang Tiba-tiba namanya boom Awal tuh belum 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 ledak Terus tiba-tiba boom Aku jadi mikir berkali-kali gitu kayak Justru agak pengen mundur saat itu Iya Ga berani Malas Terus? Malas jadi bahan perbincangan aja sama orang-orang Hmm Tapi kan lu pembuktian Kalo lu memang cintanya tulus sama aku Dan sekarang luar biasa loh Iya Tapi yang lu paling suka dari fisiknya Sibat apa? Dari mata Hidung Ih Apanya? Siti cantik sih semuanya Cantik Cantik di luar, cantik di dalam Paling-paling yang lu suka? Hidung Awww Padahal operasian tuh Iya Awan deh Tapi cemuruan ga? Chris, cemuruan atau Sibat lebih cemuruan? Iya Oh iya? Iya Eh kalo tiba-tiba cewek-cewek yang tadi Bandung dan lain saingan-saingan lu itu Tiba-tiba ngubungin dia gitu Lu suka ngecek-ngecek kape ga? Engga pernah Dulu pernah Pas pacaran Lagi tidur? Iya lagi tidur Eh? Lagi tidur pas pacaran? Engga maksudnya udah nikah baru nikah-baru nikah lu Ya baru-baru nikah lah Baru-baru nikah tuh kayak lagi tidur Aku suka sering-sering ngecek-ngecek Terus tuh udah kesini kesini kayak Udah ah berdoa amat deh gitu Aku mau percaya sama dia gitu Kalo dia cintanya cuma buat aku Iya Tapi lu ga cemuruan? Make sure juga dia Tapi Chris ga cemuruan Engga dia ga cemburu Kayaknya gua dicolong sama orang aja jadi biasa aja Engga lah Tapi Chris sekarang sibuknya apa? Udah mulai bisnis kah kan Iya Kalo udah punya anak udah punya keluarga Ya kita yang tadi syuting Mungkin ah gua Kalo syuting kan kadang Suka waktunya kan lebih banyak kan Iya Lebih ngabisin waktu lebih banyak Ah gua mau coba bisnis lah biar gua punya banyak waktu sama keluarga Nah lu sekarang gimana? Iya alhamdulillah lagi coba skincare Wih nih Alhamdulillah Pantesan glowing ya Rafiq Ntar pake ya Coba ini ya Coba ini ya Si Rafiq Gapapa kan udah gugak Jadi lu sekarang bisnis? Bisnis skincare Masih Tapi syuting-syuting masih Masih alhamdulillah Oke Baju-baju Eh tapi si Bat kok jadi Katanya ya denger-denger si Bat itu nolak-nolakin kerjaan Kenapa sih si Bat? Kenapa? Ya karena itu aku masih ngurusin syarena juga Terus aku juga masih ngurusin badan gitu ah Jadi aku tuh Kan nyanyi-menyanyi aja Iya kan yang didengar suaranya bukan liat badannya Jadi insecure banget ah parah Ini insecure Parah Insinyur Insinyur Ya pokoknya kayak Kalian dulu kan pake baju yang bagus gitu ya Baju nyanyi gitu Masih bagus gitu Sekarang tuh kayak Aku jalan aja berat gitu Rasanya jalan dari depan ke sini aja ke Begitu Apalagi nyanyi gitu Jadi masih Tarluden Tapi kamu kasih semangat ya Ayu sayang Iya Dia ngajakin aku olahraga Ayu olahraga Ayu olahraga Supaya kamu agak entengan badannya Jadi bukan hanya karena bentuk tapi biar kesehatan aja kan Rencana mau ditambah anak kapan? Ini tepiknya orang Indonesia nih selalu nanya gitu Baru lahiran Baru lahiran Bukan apa-apa kasihan Karena kalau cewek-cewek tuh Udah capek-capek ngurusin Hambil lagi Hending Apa nanya gitu Yang episode kemarin Kapan mulai nambah istri Gitu dia Wah Itu mah gelup ya Apakah siap-siap mau nambah anak lagi? Nah Nanti kita cari tau dan kita akan seru-seruan bareng Si Bat dan juga Christian nambah Satu lagi tetap disini di FVP Boleh nambah Bola nambah Tidak 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 Terima kasih.